Tahun kelima, Comic Con 2019 menghadirkan beragam kegiatan menarik bagi pecinta budaya pop Jepang. Sejumlah bintang tamu turut hadir untuk menghibur pengunjung. Segmen cosplay cukup istimewa tahun ini. Para cosplayer disediakan tiket khusus yang dilengkapi fasilitas berupa lounge, repair station, diskon makanan ringan, hingga berkesempatan bertemu dengan cosplayer dan Comic Con profesional. Para pengunjung berlomba mengenakan kostum terunik untuk menyalurkan hobi dan sekedar bersenang-senang. Para cosplayer mengaku tertarik dengan sejumlah guest star yang dihadirkan dan berharap Comic Con terus diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya. Ini kostum dari game Elder Scrolls Skyrim, jadi kalau misalnya mau dapat kostum ini dia tuh harus masuk guild dulu gitu. Jadi gitu. Ide-nya dari mana? Ide-nya emang dari game, dari game aja. Pembuatannya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Kan ini emang komunitas pop kultur terbesar gitu ya, ada banyak komikus gitu-gitu, terus ada guest star juga bagus. Ya intinya sih nyari-senang juga sih. Ini kostum Nero dari Devil My Cry 5. Kalau yang ini The Flash dari DC Comic, dari DC Movie. Kalau yang ini V dari Devil My Cry 5 juga. Kalau ini sendiri sih berapa ya, 3 bulan. Kalau ide sih karena suka karakternya aja pas main gamenya. Gestarnya yang tahun ini lebih bagus dari yang tahun kemarin. Harapannya apa? Harapannya? Harapannya ICC ini terus ada tahun ke tahun sih. Nggak hilang. Selain segmen cosplay, Comic Con 2019 juga menggelar turnamen game Tekken 7 dan Street Fighter. Serta gaming zone lainnya yang menyajikan permainan mulai dari arcade games, trading card, hingga board games. Selama dua hari para pengunjung bisa menikmati movie corner menarik, seperti Bo Terminator dari 20th Century Forms, Cumanji dari Sony Pictures Indonesia, dan lain sebagainya. Comic Con 2019 digelar selama dua hari hingga 13 Oktober 2019 di Hall A dan B JCC Senayan, Jakarta. Kegiatan berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Anggi Termawati, Adinya Nisa, Berita 1, Jakarta.